hai 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 ini pekot berapa sih ini tuh ya waduh nah tubaknya lari-lari belakang berapa nih 22 udah kayak Chris itu ya udah kayak keris dari pempu gandring teman-teman ya yang biasa ya itulah teman-teman ya ketelitian dari seorang cincu dalam hal ini Pak John mengkondisikan armadanya di 270 ini dan juga solidaritas dari tim dari kru 270 patut di acungi jempol teman-teman ya angkat topi buat rekan-rekan yang ada di sini dalam mengkondisikan armadanya agar cepat naik trip kembali dan ini teman-teman seperti kita saksikan bersama ini pemasangan kembali PIR setelah tadi penggantian cucuk PIR yang baru juga ada beberapa bracket mounting ataupun kalau bisa dibilang kupingan teman-teman ya sempat juga tadi sempat diturunkan dan juga pada as belakang ini udah di ajas lagi atau di setel lagi tadi sama Pak John sendiri turun tangan langsung ini disini ada kru siapa abang siapa tuh saya juga belum seberapa hafal teman-teman ya dan ini ada Habibi ada juga Pak Alek mereka bahu-membahu agar armada ini lekas terkondisikan dan segera mengaspal kembali doa terbaik teman-teman ya untuk kru dari 270 ini dan juga komandan kita oke teman-teman ya ini adalah spring atau PIR yang nantinya akan dipasang kembali saya tadi sempat dibersihkan memang armada ini bisa dibilang lama breakdown di bengkel medan teman-teman waktu sudah menunjukkan di siang hari ini 11 lewat 35 menit teman-teman belum ada nampak armada dari lintasan Sumatera yang akan masuk ke full ALS tanah tinggi Tangerang ini teman-teman cuaca di siang hari ini di seputaran Tangerang ataupun di seputar tanah tinggi Tangerang sudah mulai nampak mendung teman-teman ya semoga saja armada atau unit dari 270 ini terkondisikan ataupun selesai bila nanti sebelum hujan turun teman-teman karena cuaca di akhir-akhir ini khususnya di wilayah Tangerang Bogor memang sering di menjelang sore hari bisa dipastikan lebih sering turun hujan teman-teman dan tadi saya juga sempat janjian dengan salah satu fans berat ataupun dulu beliau ini juga salah satu dari keluarga besar sahabat Pak John ataupun sahabat 270 Alhamdulillah teman-teman disana sudah ada nampak datang Abang Bernard yang tadi sudah sempat janjian sama saya beliau ini lebih kurang satu tahun tidak ketemu dengan saya Nampak masih segar saja badannya ini Halo Brother ini teman-teman ya Bang Bernard gimana sehat? Alhamdulillah sehat ini tadi kita juga janjian juga sama Bang Isnan sementara lagi beliau merapat lihat teman-teman ya aduh teman-teman begitu bangga dan terharunya beliau berjumpa dengan salah satu kru ataupun sosok yang menjadikan panutan teman-teman yaitu Bapak John Sparizky Nasrudion selaku cincu dari 270 Ribbon ini keakraban bisa kita lihat tidak hanya di lintasan teman-teman baik dimanapun berada di rumah makan dan kebetulan di siang hari ini di pulau tanah tinggi perwakilan ALS yang ada tangan ini salah satu keluarga besar sahabat Pak John pecinta ALS Bismania Abang Merat sudah meluangkan waktunya hadir bersilaturahmi dengan kita ini teman-teman ya tidak salah tidak sudah tahu kalau saya iya ini berapa butir kali ini? kenapa tidak tiga? biasanya kan kajil-kajil tuh ini ya teman-teman ya salah satu tip rahasia Pak John untuk tetap menjaga stamina agar tetap fit telur bebek ibu ibu kalau boleh tahu ini tadi telur bebek dicampurin apa Bu? dikasih madu dikasih madu satu butirnya berapa ini Bu? harganya sangat terjangkau teman-teman ya jadi telur bebek satu rupiah lapan ribu kalau beli dua lima belas ribu oke ibu ya terima kasih semangat sehat selalu ini lah teman teman ya kendalanya disaat kalau kita repair pada sprint ataupun pair belakang memang banyak sekali teman teman ya kita harus dibutuhkan kejelian dan juga keterampilan ataupun skill teman teman ya selain juga membutuhkan keterampilan juga arus tenaga ekstra teman teman ya juga safety yang tak kalah pentingnya teman teman ya bapak John mengkondisikan langsung persembarakan rekan teman teman ya ada dongkrak juga dikasih lagi double safety nya velek untuk meminimalis hal hal yang tidak diinginkan teman teman ya karena di suatu pekerjaan apapun yang namanya safety keselamatan itu harus diutamakan alhamdulillah alhamdulillah sebentar lagi armadanya udah selesai repair pada string ataupun pair belakang bagian kiri semoga saja di hari ini semua terkondisikan dan 270 ribon lekas mengaspal kembali naik trip menuju lintasan Sumatera tentunya doa terbaik dari saya pribadi juga untuk sign up crew semoga selalu diberikan kesehatan kekuatan dalam menjalankan tugas dan rutinitasnya sehari hari jangan lupa teman teman selalu pantau dan dukung channel ini dengan cara like subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kedepannya kami bisa menyajikan karya-karya terbaik kami bersama channel Bagas Family Official dari Tanah Tinggi Tangerang saya kiri selamat siang salam berkarya dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe like share dan komen youtube Bagas Family Official Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.